Mie-nya penyal banget Rasa-rasa pedas dan keju itu menyelimuti seluruh pembukaan mulut Mejimji guys, makan bareng Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Balik lagi sama kita berdua ya Kita lagi ada di mana nih Grace ya? Kita ada di dapur Ini dia dapur kita yang sederhana ya Kita mau review apa nih hari ini Grace? Jadi guys, hari ini kita mau cobain Dan ada mie instan baru lagi yang rasanya tuh menarik Betul, ini selalu yang ditunggu-tunggu Taraaa Rasa terbaru dari mie sedap ini selalu bikin aku penasaran sih Soalnya kita udah cobain banyak banget kan dari kemarin kemarin Dan selalu gak pernah gak enak Dan hari ini tuh seru banget karena rasanya Korean Cheese Bulldog Betul, ini bungkusnya sih udah kita banget ya Ini ketidak sengajaan yang sangat-sangat bagus ya Iya, jadi Korean Cheese Bulldog itu bulldog itu berarti ayam Ayam pedas Tapi serunya gak cuma bulldog doang Mereka tuh pake keju juga Kita buktiin apakah ini enak dan worth it tuh kalian cobain guys Yaudah, kita bakal cobain guys Tapi kita makannya sama makanan Korea juga yuk Gimana kalau kita makan pake kimchi juga Makanan-makanan Korea lain ya Biar lebih seru ya Siap-siap Yaudah Nanti kita cobain tapi kalian jangan lupa sebelumnya Klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyalain loncengnya guys Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Siapin makanan kalian Kita masak bareng yuk Yuk Nih, kita mau masak dulu Hari ini kita bakal bikin empat guys Kita lihat di dalamnya ada apa Terus bumbunya nih ya Ada bumbu keju Terus ada Ini nih Ini mungkin bumbu-bumbuknya Terus ini ada minyak Oh ini mungkin minyak cabainya guys Mungkin ini yang bikin pedas kali Ini ada bumbu cabainya juga Kalau satu Tuang pedas nikmat Tuang dua pedas gila Oh gitu Jadi ntar kita bakal bikin dua batch gitu deh Satu yang pedas nikmat Satu yang pedas gila Kita masak dulu Makan-makan Ini dia Aku sudah buatkan Gayanya aku ya Mau masak bareng Ujung-ujungnya kamu doang yang masak Cuma aku udah pesen Makan-makan lain Untuk menemani kita nanti Kita sekarang cobain dulu Ini aslinya Dan ini nih Aku tuh belum tuang cabainya Oh Supaya Karena aku mau membedain Dia kan jadi emang ada dua level Terus nih Level satu tuh Tuang satu pedas nikmat Tuang dua pedas gila Jadi kita Yang satu kita bakal bikin pedas nikmat Yang satu pedas gila ya Ini kamu yang bikin pedas gila ya Oke Ini kita tuang Cabainya tuh warnanya gak merah loh Bubuk cabainya rada kayak kecoklatan gitu Ini mie-nya bener-bener beda ya Tekstur dan bentuknya Ini kan kamu tuangin semuanya Ini tuh dua porsi Iya Jadi aku masukin dua-dua kan Iya jadi kamu masukin empat Aku masukin dua ya Ini bubuknya kok kayaknya pedas banget ya Antara yang pedas nikmat sama pedas gila Mirip warna dan bentuknya Iya dong Kan cuma beda cabai bubuknya doang ya Ini aku tuangnya berarti Jadi ini aku yang pedas gila nih Kamu tuh juga cobain yang pedas gila Iya dong Aku aduk ya Kalau si wan aja doyan aku pasti doyan Ini wanginya aja pedas guys Ini beneran wanginya kayak buldak banget loh Kayak mie buldak korea banget Iya 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 Dan ada wangi keju yang bener-bener kecium Bener kan? Cheese-nya bener-bener kecium banget Jadi gak cuma pedas doang Iya Pedas keju gitu Ini kita tuang yang sebelah sini tuh yang pedas nikmat Ini pedas gila Iya itu bubuk cabainya banyak banget Kan dua kali lipat Berset dah Buat kalian yang pengen nyobain kalian carinya tuh Mie Sedap Selection Korean Cheese Bull Duck Yang kayak gini nih bungkusnya Betul yang warna kuning Mereka tuh selalu kayak inovasi-inovasinya Internasional juga banyak ya Kayak dulu kan kita pernah nyobain yang laksa Singapura tuh Iya betul Itu juga enak parah sih Banget enak banget Jadi aku selalu berekspektasi sangat tinggi Sama mie sedap selection Ini aku bantu ratain ya Aku udah penasaran banget Ayo kita langsung cobain aja Dari yang level ini ya Level pedas nikmat dulu Ini aku cobain ya Mie Sedap Selection Korean Cheese Bull Duck Makan bareng guys Apakah yang pedas nikmat sudah memuaskan Enak banget Ya kejunya tuh berasa cheesy banget ini bener-bener Aku coba ya Makan bareng guys Mie-nya penyal banget Beda ya Mie-nya tuh kayak alatnya enak gitu Tapi kalo yang pedas nikmat ini Pedasnya bener-bener pas Buat aku sih pedasnya cukup Tapi gak pedasan Bener-bener enak banget Dicampur sama kejunya yang cheesy Ini berhasil sih Berhasil lagi sih Ya lihat sendiri tuh Bumbunya melapisi Dan yang ini tuh teksturnya kenyalnya enak Cheesy Pedasnya juga berasa Aku suka banget Jadi pada dasarnya ini kan rasanya Buldak ya Buldak itu kan Korean Chicken yang pedas Tapi dilengkapi sama cheesy dari kejunya Jadi bener-bener kombinasi yang emang pas sih Soalnya kan emang kalo buldak itu Suka dikasih keju diatasnya kan Itu emang menjadi harmonis ya Nah kalau kita coba yang Gila Wah yang ini bubuk-bubuknya sih langsung Ini kayaknya pedas deh Yang tadi soalnya udah pedas Yang ini pasti pedas banget nih Coba ini yuk Makan bareng guys Lebih pedas sih Lebih pedas sih Tapi pedasnya masih enak Masih nagih Tapi berasa loh Di bibir gitu ya Dan pas dikunyah tuh enak banget Karena mie-nya cuy kan Jadi Rasa-rasa pedas dan keju itu Menyelimuti seluruh permukaan mulut Ini kayaknya aku Mau nyetok banyak deh Aku emang udah nyetok banyak ini Beneran? Soalnya kemarin pas dibeli di e-commerce Kalo beli sekali banyak itu Dapet bonus juga nih Dapet tumbler Sama dapet cutleries juga Kalo gitu mesti beli yang banyak-banyak-banyak Betul Sekarang saatnya kita menggabungkan Kenikmatan mie ini Dengan snack-snack dari Korea Coba ini ya Ini adalah ginmari Yaitu rumput laut yang digoreng tepung Kita cobain bareng sama mie sedapnya Kita cocol dikit Oke Kita makan bareng ya Ini membuktikan Ini autentik atau enggak nih Apakah cocok dengan makanan Korea yang beneran Oke kamu dulu Makan bareng guys Kalau kalian lagi Pengen bereksperimen Tambahin lagi rumput laut di atas juga Kayaknya enak ya Jadi Pakai ginmari catak ya Lanjut 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 kita pakai ini nih Ini chicken popcorn spicy Spicy chicken popcorn Tambahin di atas mie-nya Waduh Aku mau yang ini dong Yang dari tadi aku yang sebelah sini terus Perasaan Terus banget Tumpar-tumpar Putar-putar Ah gini aja Nah gini Oke ya Sekarang saatnya aku mencoba dengan Si spicy chicken Paham kan guys Gimana? Enak juga Tapi makan mie-nya doang juga sama enak sih menurut aku ya Beda aja Jadi pakai topping atau enggak pakai topping Ingbang enaknya Cuma kalau pakai topping jadi lebih lengkap aja Kimchi Ini kan kalau makan mie korea gini Wajib banget pakai kimchi Iya Jujur ini lebih enak daripada kreatasi aku sih Iya Jujur Jauh-jauh banget Pakai kimchi guys Makan bareng Makan bareng Enak Tapi aku lebih prefer kalau makannya enggak bareng Jadi enggak disatuin Soalnya Kajunya jadi agak ketutup Soalnya ini kimchi-nya juga berasa asam lagi Jadi kalau misalnya abis makan ini Diselingin kimchi baru makan agi Lebih pas kayaknya Oke terakhir kamu beli apa tadi? Iya semua snack korea aku datangnya Ini adalah mandu Atau korean dumpling Seperti gyoza ya? Seperti gyoza cuma dia kulitnya Lebih tebel dan lebih crispy Ambar guys Hmm Hmm Dalamnya juga dagingnya Udah dikasih bumbu-bumbu korea Gitu ya Gocujangnya Kayak ada rasa kimchi-nya juga Hmm Ini untuk emi-nya pasti enak banget Tapi yang pedes banget ini Pedes gila Nagi Pedesnya Pedesnya berasa Tapi enak Tapi nagi Tapi pedes gitu Ya pedes Pedes nagi Hmm Masih disela-sela Makannya kimchi juga cocok Hmm By the way By the way Aku udah siapin nih Topi aku P pedas Woy Warnanya juga kuning Iya ya Nih tuh Bocok gak warnanya Cekan Iya ini biar kalian gak salah beli Kalau kalian ntar mau beli Di e-commerce Atau di minimarket manapun Kayak gini Sama baju kita juga sama Hmm Ini bener-bener aku puas banget Nyobain yang kali ini Kayak harus banget nyobain sih Apalagi kalau kalian suka Korean food Dan suka pedes Dan suka keju Kalau kalian gak suka Korean food Tapi suka pedes Dan suka keju Tetep cobain Kalau kalian gak suka pedes Tapi suka keju Dan suka Korean Tetep cobain Ini dia tetep cobain Karena emang enak Tasa universal kok Pedesnya pas Dan gurih Dan mie-nya itu Cewi-nya itu enak banget Hmm Oke guys Ini kayaknya kita makan 4 bungkus Bakal abis deh Iya Tarah Sakingin laginya Kalian jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kasih kita makanan-makanan seru lainnya Kita ketemu lagi Setiap hari selesai Jumat dan Minggu Jam 7.00 Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Salat makan semuanya guys Salat makan Tuh kan abis kan nih kita nih Mantep banget Yang pedes sih Hmm Lagi